Assalamu'alaikum, saya Jody dari Game Jodesign. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat efek kapur melalui Photoshop CS6. Gambar ini saya dapat dari Google. Tapi jika kalian ingin mengambilnya, kalian bisa mengambil gambar ini dari deskripsi saya. Kita drag. Saat kita drag, kita tekan mouse atau laptop. Kita tekan, kita tarik. Tapi jangan di tengah-tengah canvas. Jadi kita taruh saja di atas hingga muncul bacaan copy. Lalu kita lepaskan. Gambar akan muncul. Gambar Rimau. Nah, biasakan kalau ingin mengedit. Itu harus membuat salinannya dahulu. Yaitu dengan menekan Ctrl J. Sudah di copy. Untuk membesarkan atau menzoom, menekan Ctrl plus. Kita akan mulai menseleksi dengan memakai pen tool atau bisa menekan shortcut P. Menseleksi adalah memisahkan antara objek dengan background. Biasakan kalau menseleksi itu harus detail. Jadi lebih detail itu lebih bagus. Terima kasih. Jika sudah melapisi semua objek dengan pad. Lalu kita menuju ke pad. Pad yang awal. Hingga muncul tanda lingkaran seperti itu. Lalu kita tekan. Klik sekali. Maka pad akan tersambung. Untuk kembali ke ukuran semula. Kita menekan Ctrl 0. Lalu klik kanan. Dan make selection. Ubah radius pixel ke 0. Lalu klik ok atau enter untuk kembali. Jika sudah. Tekan Ctrl J untuk memisahkan objek dan background. Objek dan background pun terpisah. Matikan layar background. Dan layar 1. Pergi ke sudut kanan. Lalu klik convert to smart object. Hingga muncul tanda seperti ini. Jika kursor masih berbentuk pen tool. Cara mengubahnya ke move tool adalah dengan. Circle. Tombol. V. Pergi ke image. Adjustment. Lalu shadows and highlights. X. Besarkan amount menjadi 100%. Lalu klik ok atau enter untuk kembali. Kita akan merubah harimau beserta backgroundnya menjadi warna hitam. Jadi untuk itu kita pergi ke sudut kiri. Disitu ada box. Dua box yang berwarna. Jika warnanya lain. Atau misalnya warnanya putih dan kuning. Atau kuning dan merah. Merubahnya dengan menekan D. Untuk invert. Yaitu menekan X. Pergi ke filter. Lalu filter gallery. Pergi ke sketch. Lalu photocopy. Kita ubah darkness yang menjadi 50. Dan detail 2. Tapi terserah. Jika kalian ingin merubah lagi sesuai selera. Itu gak apa-apa. Klik ok atau enter untuk kembali. Pergi ke layar 1 untuk membuat layar baru. Pergi ke layar 1 untuk membuat layar baru. Pastikan warna hitam ada di bawah atau di belakang warna lain. Lalu tekan Ctrl Delete. Ya, background sudah berwarna hitam. Lalu pergi ke layar 2 dengan menekan tombol Ctrl. Pergi ke sudut kanan. Lalu klik convert to smart object. Untuk menyatukan kedua layer. Lalu kita drag ke background yang berisi papan tulis tadi. Kita lepaskan. Untuk merubah ukuran. Tekan Ctrl T. Lalu untuk merubahnya sendiri. Pergi ke sudut kanan. Hingga muncul tanda panas seperti ini. Biasakan untuk memperbesar itu tekan Shift. Lalu tarik ke atas. Ukuran sesuai selera kalian. Kalau sudah, tekan Enter. Jika sudah, kita ubah blending optionnya. Menjadi screen atau lighter color. Pergi ke sudut bawah. Pergi ke sudut bawah. Lalu tekan Max. Layar 1 pun sudah di Max. Tujuan kita membuat layer Max adalah. Untuk membersihkan bintik-bintik putih. Dengan memakai Pencil Tool. Adanya di Brush Tool. Untuk membesarkan ukuran brush. Kita menggunakan tombol buka kurung dan tutup kurung. Pergi ke atas. Untuk melihat pengaturan brush-nya. Tajamannya itu 100% dan opacity-nya 100%. Pastikan semuanya seperti itu. Lalu kita mulai bersihkan bintik-bintik putihnya. Lakukan secara perlahan dan hati-hati. Ya, jika sudah. Pergi ke layer 1. Lalu pergi ke Filter. Noise. Dan Add Noise. Ya, di sini kita akan menyamarkan bintik-bintik tadi melalui Noise. Masukkan atau kecilkan amount noise sesuai selera. Tapi kalau saya, 56,56%. Ya, jika sudah. Klik OK. Atau Enter untuk melanjutkan. Ya, kita pergi ke layer 1. Kita klik kotak hitam. Klik dua kali. Lalu akan muncul bacaan seperti ini. Lalu klik OK. Pergi ke sudut bawah. Klik FX. Lalu stroke. Ubah kotak warna hitam menjadi putih. Ubah size menjadi 2 pixel. Ubah posisi menjadi center atau inside. Ubah blend mode menjadi dissolve. Dan opacity menjadi 60%. Jika sudah, klik OK untuk melanjutkan. Ya, kita sudah membuat stroke. Pergi ke sudut layer atas. Lalu kita silang. Dan dia akan muncul bacaan seperti ini. Lalu kita klik Yes. Oke, sekian dari video tutorial membuat efek kapur ini. Semoga bermanfaat. Saya Jody dari Grim Jodesign. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.